Intro Penampilan menawan yang ditunjukkan oleh Galif Raitas Membuat netizen membuatkan lagu untuk sang pemain PSIS Semarang Lagu tersebut diadaptasi dari lagu supporter Sotik untuk Diogo Jota Galif Raitas sama ini memang tantal apik bersama Mahesha Jenar Sejak pekan pertama Galif Raitas sudah menunjukkan peran besar untuk Mahesha Jenar Posisinya sebagai penyerang sayap kerap menjadi solusi kebuntuan lini depan Mahesha Jenar Pemain asal timur Leste itu memiliki visi bermain yang apik dan fisik yang mempunik Kemampuannya dalam melakukan dribble juga membuat lawan kerepotan Keberaniannya dalam melakukan tusukan ke jantung pertahanan Membuat Mahesha Jenar punya banyak opsi serangan Ditambah tunang keras membuat Galif Raitas dapat disebut sebagai pemain paket komplit Hingga pekan ke-8 Galif Raitas tercatat telah mencatat 3 gol dan 4 asis Hal ini menjadikan Galif Raitas sebagai pemain baru tersukses yang dibeli Pak ASUS Semarang musim ini Wajar akhirnya supporter menaruh perhatian pada sang pemain bernomor punggung 17 Bahkan tak sungka seorang supporter membuatkan lagu untuk Galif Raitas Bahkan tarian Galif Raitas membuat para pemain-pemain muda timnas Indonesia nampak terlihat meredup tertutup oleh sinarnya Yang paling mencolok adalah Egy Maulana Fikri Pemain timnas Indonesia yang berulang kali mampu mengalahkan Galif Saat duel antar negara tersebut Nampak kerapotan kalau menjalani duel antar klub Bagaimana tidak, Egy juga tampil cukup gemilang saat pertandingan melawan PSIS Namun Egy tak mampu membuat gol maupun juga asis Bahkan tusukan-tusukannya tak mampu memberikan gol untuk Dewa United Beda halnya dengan Galif Raitas Aksi-aksinya melawan Dewa United membuat dirinya makin terang bersinar Seandainya Galif Raitas adalah seorang warga negara Indonesia Bukan tak mungkin dirinya akan menjadi langganan timnas di era Sintayok